ya sampai jumpa kembali di channel ade petani indonesia pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada yang maha kuasa karena atis izinnya kami dapat membuat video ini dan melakukan aktivitas di hari ini nah tidak lupa untuk sahabat semuanya yang sudah mendukung dan menonton channel kami kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa dukungan anda channel kami juga tidak akan berkembang nah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman atau berbagi teknik yang kami gunakan yang kami lakukan ketika musim kemarau untuk menjaga daripada pertumbuhan agar tidak terlalu stres di masa berbuah untuk pemupukan lewat kocor nah apa saja racikan pupuk yang kami gunakan di musim kemarau mari ikuti video berikut ini pertama kita memberikan KCL nah untuk merek dagang sendiri bebas intinya KCL sebanyak 2-3 on lalu kita memberikan maaf ini sebelumnya kita membuat ditakaran ember 20 liter nah untuk selanjutnya ialah NPK sebanyak 4-5 on jadi perbandingannya 2 NPK 1 KCL intinya nah jadi kita melarutkan KCL dan NPK sebanyak KCL 2 on NPK 4 on lalu kita memberikan asam amino sebanyak 2 ml per liter ataupun 40-50 ml dari ember ini ini fungsinya untuk mempertahankan daripada tanaman agar lebih baik lagi karena asam amino adalah hormon atau asam yang dapat membantu meningkatkan proses fotosintesis dan perkembangan pertumbuhan maupun buahnya agar lebih baik nah kita larutkan disini ketiga bahan tersebut nah untuk selanjutnya kita akan memberikan molase ya molase atau tetes tebu nah molase sendiri dapat memperbaiki kelembaban tanah dan menambah energi untuk ketahanan tanaman kurang lebih ini mungkin 200 gram ya molasenya dalam 1 ember 20 liter atau bisa anda menggantinya dengan gula merah ataupun gula merah untuk pengganti molase ini untuk meningkatkan daripada produktivitas mikroba supaya tidak kekurangan di dalam tanah karena kita ketahui sendiri bahwasannya kekuatan akar itu pada ada pada kesuburan ataupun siklus hidup mikroba baik dalam tanah nah jadi selain kita memberikan NPK juga kita memberikan makanan untuk mikrobanya khususnya di musim kemarau karena molase sendiri sangat banyak manfaatnya bisa anda scroll scroll ataupun anda cari detail fungsi molase untuk tanaman buah itu akan banyak sekali manfaatnya tentunya dengan aplikasi yang dosis sesuai tidak sembarangan karena terlalu banyak juga kurang baik nanti efeknya bisa menurunkan pH tanah nah jadi untuk menyeimbangkan daripada NPK, KCL, molase, asam amino kita juga akan memberikan asam humat untuk daya pengikat unsur hara-unsur hara dalam tanah sehingga tidak mudah menguap jadi kita memberikan asam humat sebanyak 2 gram per liter ataupun 3-4 sendok per ember ini untuk memperhatikan daripada penyerapan unsur hara agar lebih baik jadi pupuknya itu NPK, HCL, asam amino, asam humat, sama molase lalu kita memberikan di larutan berbeda yaitu magnesium dan kalsium nah magnesium dan kalsium sendiri pertama kita larutkan di wadah yang berbeda jangan langsung di larutan tadi karena biasanya akan malah menggumpal gitu tidak cocok gitu kalau langsung dilarutkan jadi dilarutkan di ember yang berbeda antara magnesium dan kalsium nah kedua bahan ini untuk meningkatkan kualitas daripada buah baik warna, rasa, maupun ketahanan penyakitnya dengan perbandingan kalau musim kemarau itu 2 magnesium 1 kalsium kalau musim hujan bisa dibalik jadi kalsium 2, magnesium 1 nah berhubung kemarau kita lebih banyakkan daripada magnesium nah untuk merek sendiri bebas mau menggunakan merek apapun nah jadi kita larutkan dulu secara perlahan agar tercampur merata sebelum kita campurkan ke larutan pupuk makro yang utama ialah NPK dan HCL nah jadi lakukan pemupukan kocor ini sekurangnya 7 sampai 10 hari sekali ya sederhananya dibuat 1 bulan 3 kali untuk mempertahankan daripada ketahanan tanaman dari iklim yang ekstrim bila mana memang curah hujan sangat bukan sangat tidak ada jadi lebih baik kita upayakan seperti ini daripada tidak sama sekali tentunya tanaman yang tidak kita apa-apakan dengan yang kita berikan perlakuan akan berbeda ini kita berharap supaya si tanaman minimal tidak mati tidak stres gitu karena kan beban buah bawa sementara makanan tidak ada ya efeknya nantinya dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mematangkan buah nah selama nutrisi kita supply dia tidak akan mati gitu memang kalau daun rontok pasti karena cuaca ekstrim nah kita lakukan pemupukan sebanyak 1 liter hingga 2 liter per pohon sederhananya 1 liter nah kita kita pupuk di satu sisi saja misalkan mau kiri kanan boleh gitu karena lahannya agak miring ke kanan jadi kita beri beri pengocoran di sebelah kiri nantinya juga turun gitu ke kanan gitu kita lakukan pengocoran di sebelah kiri karena lahannya agak miring sedikit gitu nah ini adalah buah yang sudah kita panen sebanyak 2 kali dengan populasi 200 pohon yang sudah siap peti insya Allah mungkin seminggu ke depan biasanya waktunya belum stabil kalau bulan pertama biasanya kalau sudah dipanen 1 kali 2 kali panen yang ketiga bisa 8 hari kemudian atau 10 hari kemudian nah intinya kita tetap menjaga daripada perlakuan perawatan minimal si tanaman itu tidak stres ataupun tidak kerucut ke atas munting karena kehabisan energi untuk memproduksi buah atau mematangkan buah jadi kita tetap kita bela kita rawat supaya tanaman tetap minimal hidup sampai ada hujan nanti nah ketika ada hujan nanti insya Allah pupus bagus lagi keatasnya bagus lagi buahnya nah jadi perhatikan disini untuk sahabat jadi ketika kemarau atau apapun jangan anda biarkan begitu saja tetap semprot semprot seperti biasa cuman mungkin diracikan kita yang harus diutamakan apa jika menyemprot apa nih yang dominan apakah penyakit ataupun hama nah bisa kita tambahkan dengan jet daun pupuk daun untuk mempertahankan lalu kita upayakan dengan pupuk kocor baik itu pupuk organik ataupun kimia itu bebas sesuaikan yang sesuaikan dengan kondisi tanaman yang ada sekarang nah jadi sekian mungkin informasi yang dapat kita bagikan tentang perawatan yang kami lakukan di lapangan kurang dan salahnya silahkan dikoreksi ini cara kami ilmu yang kami pelajari dan kami praktekan semoga sedikit membantu kawan-kawan yang kesulitan ataupun apa sih racikan untuk kemarau nah kami menggunakan ini semoga dapat membantu dan meringankan pekerjaan sahabat-sahabat semuanya khususnya yang setia mendukung channel kami di channel adik petani Indonesia terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati